Intro Ya pemirsa terima kasih ada masih bersama kami di program Dokterku Disyatkan langsung dari studio El Sinta TV 98 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang Masih membahas mengenai move on dari trauma masa lalu Bersama dengan Ibu Leni Utama Afrianti MC Psikolog Beliau adalah psikolog dari rumah sakit Permata Depok Dan Ibu Leni kita lanjutkan kembali ya Untuk memudahkan kita semua nih penonton Ah sayangnya pendengar radio nanti gak bisa lihat slide ya Jadi mungkin nanti ibu bisa lebih descriptive ya Jadi ini ada slide satu persatu yang Mungkin berdasarkan teorinya atau konsep-konsepnya Kita bisa kenal lebih dalam ya yang terkait dengan apa sih trauma itu Dan bagaimana nanti pelan-pelan bisa move on gitu ya Nanti juga pasti dikasih tips-tipsnya oleh Ibu Leni nih Coba slide-nya satu persatu Definisi dulu Terus ya kita udah bahas tadi ya Kalau secara medis memang trauma itu benturan ya Benturan Misalnya trauma di kepala dan sebagainya Tapi dalam psikologis ya psikisnya gak kelihatan gitu kan Sehingga definisinya menjadi bagaimana dia menginterpretasi Sebuah peristiwa yang telah terjadi Nah ciri-cirinya ya menghindar yang tadi disampaikan Kemudian sensitif emosional Jadi lebih emosional gitu kan Lebih apa ya mudah marah mungkin Misalkan mengingat sesuatu peristiwa Kemudian dia tertrigger kemudian jadi sensitif gitu ya Marah atau malah menangis Bisa jadi seperti itu Kemudian stress respon ya stress dan gak tenang Nah itu ciri-cirinya Sebenarnya masih banyak yang lain gitu ya Sensitive emosional tuh zaman sekarang kan Ngetrend istilah ah baper nih baper Itu sebenarnya bagian dari ini atau beda lagi sih Oh beda Beda ya Jadi jangan lantas dikit-dikit ngecap orang baper Terus dikaitkan ke oh kamu udah ini ya trauma Itu kan jatuhnya jadilah beda Itu beda ya Baik Coba saat berikutnya lagi Ini trauma tadi Definisi Tadi ada tipe satu memang kejadian tunggal Kemudian ada tipe dua Kejadian berlangsung lama dan berulang-ulang Yang bahaya tuh memang di trauma tipe dua ya Kenapa? Karena kan kita suka berinteraksi dengan orang lain Kemungkinan memang kita akan juga disakiti gitu ya Secara verbal maupun fisik dengan orang-orang yang dekat dengan kita Nah ini contohnya nih penyiksaan berulang Ada bully di sekolah Kemudian ada abuse verbal maupun fisik Terjadi berulang kali gitu kan Multiple Jadi ini bisa menjadi multiple trauma Nah trauma ini menjadi kurang baik gitu ya Kenapa? Bukan kurang baik Trauma ini sudah terintegrasi gitu ya Dalam bentuk kepribadian Jadi udah sulit tuh keluar lepas dari itu Wah agak PR juga dong ya Karena adaptasinya menjadi tidak sehat gitu Jadi ada masalah adaptasi Excuses kan? Excuses Semakin excuse padahal penolakan Excuses lagi nolak Excuses lagi nolak Jadi ada semacam apa ya Contradiksi ya Bertentangan gitu ya Antara pikiran dan perasaan ya Kemudian ada lagi yang trauma sekunder Trauma sekunder itu trauma yang memang tidak dialami langsung Tapi dia menyaksikan misalnya Oh coba ditahan dulu ya trauma sekundernya Ini ada telepon masuk nih Coba ya disapa dulu ya Halo 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 ini Ibu Ripka Ibu yang bertanya apa kepada Ibu ini? Dari Ciledug Dari Ciledug Dulu aku pernah ditinggal anakku Udah gadis Sampai sekarang kalau dikatain orang tuh aku gak suka Saya bentak orangnya Dikatain apa Bu? Maaf Hah? Di apa tadi anak gadis? Aku pernah ditinggal anakku waktu gadis masih kuliah Jadi sampai sekarang trauma saya Jadi kalau dikatain tuh anakku aku gak suka Aku bentak aja orangnya Ibu pernah ditinggal oleh anak gadisnya Begitu ya? Jadi trauma Oke Mungkin Ibu Leni ada impi gali-gali dulu nih dari Ibu Ripkanya Oke Sudah ber Sekarang gimana Bu? Sudah balik lagi gak anaknya ke rumah? Halo Ya Halo Ibu Ripka Ibu Ripka Anaknya sudah kembali lagi sama Ibu atau bagaimana? Halo Halo Ada gangguan komunikasi ya? Ini putus sih pun tadi Oh gak dia ya Jadi anaknya sudah kembali atau masih di mana begitu Bu? Halo Ya sayang ya terputus ya Jadi gini Dari apa tadi? Sedikit ya informasinya sayang banget ya Tapi pada intinya pernah ditinggal gitu ya oleh si gadisnya ini, si anaknya ini Terus jadi trauma mungkin jadi oh ditinggal kehilangan seperti apa ya Peristiwa kehilangan Iya peristiwa kehilangan Apalagi ini orang yang disayang anak sendiri gitu Tapi tadi sayangnya belum digali lebih dalam lagi apakah anaknya misalnya minggat, ngambek Terus balik lagi sekarang masih di rumah atau mungkin belum balik-balik kan belum ketahuan tadi ya Tapi memang peristiwa seperti itu kan membuat kita jadi kaget gitu kan Iya Anak yang kita sayang tiba-tiba pergi dari rumah gitu kan Kan trauma ya ibu Iya Jadi trauma-traumanya apa bentuknya kan itu harus jelas juga ya Apakah menjadi sensitif gitu Kemudian sedih melihat anak gadis gitu ya Karena teringat kepada kejadian atau peristiwa yang dialami oleh diri bu Rifka gitu Iya kan Jadi memang bagaimana cara mengatasinya Berat ya memang ya kehilangan orang yang kita sayang gitu ya Apalagi anak kemudian Ini perlu digali apa yang menyebabkan seperti itu gitu kan Kemudian respon yang muncul di badan bu Rika seperti apa ketika mendengar kata anaknya hilang gitu Jadi body sensation namanya Jadi apa yang dirasakan pada tubuh Bagian tubuh yang mana yang terasa sakit gitu Nah itu memang butuh teknik-teknik tertentu dalam psikologis Agar ada perasaan apa ya ya sudah lah lepas gitu Jadi karena ini kan gak menerima ya gitu kan Ada perasaan kok anak saya seperti itu Yang pertanyaan-pertanyaan itu kan muter terus Gitu kan Nah kalau misalkan ada body sensation misalnya rasanya sakitnya disini Kayak lagu ya Jadi kalau misalnya merasakan sakit disini Jadi nanti ada teknik psikologisnya sehingga bisa menarik nafas dan sebagainya Itu sederhana dulu gitu kan Kalau memang masih belum merasa lepas bisa langsung ke psikolog Nah sekarang pertanyaannya apakah peristiwa itu membuat bu Rifka tidak enak tidur Menjadi insomnia mungkin gitu atau ada gemeter-gemeteran gitu ya Itu perlu diperiksakan ke dokter Jadi karena dari trauma itu bisa menyebabkan sakit fisik Betul Gak nyaman ya bu ya Artinya karena suatu momen atau kejadian besar yang membuat kaget Di duga-duga sebelumnya terus efeknya ke badan gitu ya Terus jadi ada teknik-teknik khusus tadi ya Kalau dari sisi psikologi kan Tadi area disini mungkin tadi bisa teknik pernafasan atau relaksasi atau apapun Tapi memang pada intinya dicari tahu dulu sintom atau gejala yang berdasarkan oleh tubuh ya Dan kapan saatnya perlu mencari pertolongan ke dokter ataupun ke psikolog tadi ya Untuk mengatasi atau mengurangi keluhannya begitu ya bu ya Nah mungkin kita dilanjutkan kembali ya pemirsa ya Dan pendengar ya bahwa tadi ada trauma sekunder juga Trauma sekunder ya Itu apa sih? Trauma sekunder itu ya trauma yang sebenarnya gak dialami langsung gitu Tetapi dia menyaksikan Misalnya kayak wartawan gitu ya Wartawan yang meliput perang misalnya Ya karena disitu ada tembak-tembakan ya Kemudian ada darah dan sebagainya Itu bisa menyebabkan trauma sekunder Atau seperti konselor juga bisa mengalami trauma sekunder Seperti ibu bagaimana nih ketemu kayaan? Ya karena peristiwa itu mereka bercerita tentang emosi Sesuatu yang tidak menyenangkan Nah itu kan bisa memicu kita untuk Oh akhirnya itu bisa jadi trauma sekunder Makanya psikolog ya kami di bagian medis juga butuh counseling Tapi begini Kalau yang trauma sekunder ini Apakah memang harus ada di satu tempat yang memang ada kejadiannya Atau bisa melalui media Misalnya kita lihat di televisi ada berita yang Beritanya misalnya ada pesawat apa Terus tiba-tiba maaf jatuh atau apa Aku aja waktu melihat beritanya satu bulan diputer terus Kan kayak Aduh enough enough cukup cukup Bisa jadi kita mengalami trauma sekunder Karena itu kan berulang kali kita tonton gitu kan Kemudian ada berita Kemudian ada radio kita dengar gitu kan Itu bisa mempengaruhi kondisi kita Sehingga oh gak mau lagi ah naik ini Oh gak mau lagi ah kesana Oh ternyata begini takut ah gitu kan Nah itu jadi ada semacam trauma Baik coba slide berikutnya dulu lagi ya Ini jadi seru banget ya Pembahasan seperti ini Oh seru banget Oh ada tonton masuk Oke baik mudah-mudahan kali ini clear ya Nanti terhubung dengan jelas nih Halo Dengan siapa? Halo teman-teman gini Iya ibu siapa bu? Shirley dari Tangerang Iya ingin tanya apa ke ibu Leninya? Ini kebetulan kan anaknya laki-laki nih dok Umurnya sih secara 9 tahun 9 Dia kan baru pindah sekolah Jadinya pas kelas 4 ini gitu kan Terusnya di sekolah itu Ada temennya yang suka nakalin lulu gitu kan Ya nendang ya Biketin sepatu Ya Allah Ya Nunjuk perut juga pernah gitu kan Tapi Gimana ngatasinnya ya dok ya Maksudnya Saya takut dia trauma juga Padahal kalau abis kayak gitu dia Mama harus bilang ke guru Atau Mama harus bilang ke anaknya Nemuin anaknya Aku gak mau digituin gitu Jadi ini kayaknya bingung ya dok ya Maksudnya Takutnya dia trauma gitu Terusnya Caranya dia seperti apa Dengan anak yang Nakalin dia gitu Sedangkan dia aja Anak yang si punya yang gak bales Maksudnya Di apa-apain temen tuh Bukan yang ngebales Kan ada orang yang refleks Misalnya ditonjok Tonjok balik Sedang-sedang balik Nah ini enggak Anak saya yang Udah ditonjok Diam aja gitu kan Bukannya menghindar Dia malah masih di deket anak itu Kadang saya udah bilang Ya udah kalau emang kamu takut Ya kamu main sama temen yang lain Tapi Masih main monas itu juga gitu Gimana ya dok ya Baik Ibu Lenny Sebagai psikolog nih Bukan dokter ya Apa tadi yang bisa Mungkin digali dulu lagi Dari Ibu Ferlini Seputar di sekolah anaknya Seperti apa Atau mungkin langsung Kasih tanggapan aja sih Bagaimana supaya Anak dari Ibu Ferlini Laki-laki ya tadi Ibu ini 9 tahun Bisa lebih mungkin Apa ya berani juga Mungkin Atau mungkin Tadi kan minta tolong mamanya Nih mama kasih tau anaknya dong Gini-gini Atau mungkin Harus asertif atau apa Apalagi kan sekarang Kasus maaf bullying Atau apa kan banyak Supaya anak juga Jadi jauh lebih kuat Tegar Dan Apa ya Emang agak kompleks ya Case-nya ya Tapi bagaimana tanggapannya Atau paling enggak Apa dulu yang bisa dilakukan Sebagai orang tua Atau Anaknya itu sendiri juga Paling enggak dibekali apa Dulu nih Untuk saat ini Pertama-tama Ya Ibu Siapa tadi Ibu Ferli Ibu Ferli Bisa lihat dari perilaku anak Apakah memang dia mengalami trauma Atau tidak Ketika tidur Bagaimana reaksinya Gitu ya Kemudian Ada mimpi buruk atau tidak Nah itu jadi PR buat Bu Ferli Apakah Untuk ngecek ya Karena Biasanya Ada perilaku seperti itu Masuk ke alam bawah sadar Yang kita cerita tadi Kemudian itu akan Terwujud dalam mimpi Gitu Kemudian ada tidak nyaman Atau mungkin dia jadi ngompol Misalnya Gitu kan Atau menjadi takut Kekamar mandi sendirian Atau minta selalu ditemenin oleh orang tuanya Gitu Nah itu kan ciri-ciri sebenarnya Apakah anak mengalami trauma atau tidak Gitu Dan tambah lagi Sebenarnya kalau 9 tahun Dalam fase perkembangan itu Idealnya anak laki-laki memang Harus didekatkan dengan ayah Gitu Jadi figure ayah harus Berperan tentang Berperan penting disini Karena bagaimana Maskulinitas itu harus Terjaga gitu ya Mengajarkan maskulinitas Sisi maskulinitas si anak Iya Karena laki-laki itu Mengenai tanggung jawab Keberanian dan sebagainya Itu orang tua laki-laki ya Bapak harus berperan penting disitu Jadi bukan Apa-apa Nggak duka ibu itu juga salah sebenarnya Jadi Bagaimana ayah bisa Bisa mengajarkan Ayo Misalnya play date lah Sama anak Mengajarkan tentang keberanian Jadi Ada Semacam sesi Quality time ya Bersama anak laki-laki Dengan ayahnya Bagaimana si ayah Bisa mengajarkan hal tersebut Jadi kalau misalkan Jadi laki-laki itu harus Seperti ini loh nak Tetapi dengan teknik-teknik Bermain misalnya Jadi memang ini peran ayah Atau mungkin Kakek Om Tapi yang lebih penting itu Ayah sih Ayah ya Itu kan melihat contoh role modelnya Ayah Karena dia laki-laki Jadi untuk PRnya berarti lebih ke Membangun sisi maskulinitas tadi Berani Terus juga Tapi bukan berarti Jadi nanti berani melawan Tadi apa maaf Dibalas Iya dibalas yang dengan pelaku yang serupa Enggak juga ya Tapi lebih ke Ya ini nanti ada trik-triknya Begitu ya Jadi yang pertama itu Untuk ngecek traumanya Apakah dia trauma atau tidak Kemudian takutnya Dia kan masih bermain ya Sama si anak ini gitu kan Sama temannya yang suka melawan bully Itu coba tanyakan apa yang menyebabkan kamu masih ingin bermain dengan dia Sebenarnya sih gak masalah kalau main itu Karena memang ada tipe anak yang energinya besar gitu ya Kemudian dia melakukan sesuatu hal gitu Menurut dia itu biasa Tapi buat anak yang lain Iya juga sih ya Jadi harus dilihat secara bijak juga Nah iya Kemudian apakah memukul itu benar-benar memukul Kadang cuma disentil di cowel doang itu disebut memukul gitu kan Gue harus ngecek dulu ke sekolah juga Bagaimana gitu Kalau maaf ya Bu ya Kan ada juga yang orang tua yang divorce gitu ya Misalnya memang ayahnya sama anak laki-lakinya jarang ketemu juga Jadi siapa yang bisa menggantikan sosok ayah juga ya Kalau setiap harinya mungkin lebih banyak menghabiskan waktu dengan ibu Atau dengan nenek Barangkali Jadi bagaimana ya Membagi waktu sih tadi ya Atau mungkin ada tips lain untuk yang kasus seperti itu Ya kalau divorce Tetap harus ada waktu ya Kan berarti ayah masih ada gitu kan Berarti ayah tetap harus meluangkan waktu ya Untuk anak laki-lakinya Kecuali meninggal ayahnya atau apa ya Kalau meninggal memang harus digantikan oleh yang lain Yang sama-sama maskulin gitu Mengajarkan sisi maskulinitas Sosok yang dia percaya juga Si anak percaya dekat Yang bisa mengajarkan sisi maskulinitas itu ya Oke Kurang lebih seperti itu Dan kita kembali ke slide ya Satu ke satu Lagi dibahas Slide-nya Kenapa ada gambar pohon di sini ibu? Jadi trauma itu mengakar sebenarnya Mengakar Jadi kalau di pohon ya akarnya itu ya trauma Peristiwa yang terjadi itu Yang munculkan nanti ya simptom Simptom itu ya panik Ya cemas Ya ufobia Ya kan Yang gak percaya sama orang lain Ya apapun itu gitu Yang sebenarnya sumbernya itu dari trauma gitu Ini bahaya nih Makanya Kalau untuk mengikis trauma itu Ya traumatri aja Di pohonnya Akarnya dicabut gitu Ya agar tidak ada peristiwa-peristiwa Atau simptom yang Buruk gitu kan Yang nampak Mirip-mirip fenomena gunung es gitu ya Intinya Dicari tahu peristiwa apa yang membuat Atau kejadian traumatik apa sih Akar masalahnya apa sih gitu kan Makanya kan orang simpelnya bicara seperti itu ya Ada lagi gak saat selanjutnya? Coba dilanjutkan lagi slide berikutnya Kalau gak kita masuk ke pertanyaan Ini anak-anak nih Ya biasanya memang trauma pada anak yang paling sering ya Yang berakibat munculnya masalah pada usia dewasa Gitu Munculnya saat dewasa tuh? Iya bisa jadi gitu kan Ini karena adaptasi yang kurang sehat diterima-diterima Tapi padahal sebenarnya gak bisa gitu Nah ini bisa muncul ketika dia dewasa Nah ini kepada anak nih Kalau misalnya anak ya Apa sih peristiwanya ya Seperti bully tadi Ya kan physical neglect Ya ada penolakan Penolakan dari orang-orang yang dia Saya sayangi gitu ya Gitu kan Atau mungkin anak yang apa ya Tidak diharapkan misalnya Jadi kan perlakuan orang tua menjadi berbeda terhadap dia Nah itu bisa muncul trauma tuh Kadang kan terus-terus-terus dipubuk-dipubuk-dipubuk Dipendung gitu ya Seperti bom waktu Jadi Nanti impact-nya Learning ya Masalah belajar Bisa jadi masalah belajar Atau masalah perilaku Perlaku Perlaku juga Suka nonjok orang dan sebagainya Kemudian ada delay kognitif Jadi lambat dalam proses berpikir Bahaya sekali ya Ya ini yang parah gitu Jadi memang Kalau melihat seseorang tuh Harus Dilihat juga tadi sejarahnya tadi ya Jangan lupakan sejarah gitu kan Masa kecilnya bagaimana Coba diingat-ingat Begitu ya Itu salah satu bagian dari Bercerita ya Dengan bercerita Kemudian lepas Kemudian menerima Perasaan itu Perasaan itu Lebih baik gitu Perasaan menerima itu susah gitu Iya sih Jadi panjang deh Coba selanjutnya dulu lagi deh Nah ini dia Kaitan dengan otak Jadi memang Secara neurobiologi Trauma itu Bekerja di Emotional brain Nah itu disebut dengan Relasional gitu ya Nah action brain itu Kaitan dengan Sensory motoris Jadi ada peristiwa Masuknya ke sini Kemudian thinking brain itu Lebih kepada Bagaimana proses berpikir Ya kognitifnya Nah trauma Itu bekerja di Emotional brain Artinya Udah gak logis lagi Karena peristiwanya udah Masa lalu Kenapa Masih kebawa Sampai sekarang Sehingga kognitifnya Gak bekerja Dalam tuh ya Tadi Masih Berpengaruh di masa sekarang Padahal udah lewat Kejadiannya Jadi Harusnya Kalau memang Dia berpikir Itu Diproses oleh Hipokampus Bagian otak tertentu Sehingga menghasilkan Reaksi Atau perilaku Yang Lebih Positif Tapi kalau dari trauma Enggak Trauma langsung Direction brain Di bypass Thinking brainnya lewat Langsung ke emotional brain Langsung ke pada perilaku Gak logis Gak logis lagi Makanya fobia Itu kan Itu gak logis banget Takut sesuatu yang Pusat emosi Ini yang Apa yang disentil Liatnya Jadi ada namanya Amigdala Amigdala Oke Kalau terapi-terapi itu Amigdala Amigdala Pusat emosi Oke Coba ini menarik ya Coba selanjutnya lagi Seru deh Kalau bahas yang seperti ini Nah ini contohnya Ini anggap aja Kayak otak ya Jadi sebenarnya tangan kita ini gini Otak itu seperti ini bentuknya Jadi ini adalah bagian Cognitive brain Ini bagian manusia banget Manusia banget gitu ya Manusia banget Berpikir Nah ini adalah reptilian brain Reptilian brain itu Untuk Kita itu Untuk bertahan hidup lah Setelahnya Jadi hanya untuk bertahan hidup disini Nah disini nih Ini fungsinya Ini tertutup Tertutup dengan bagian kognitif Makanya sangat Sangat dijaga banget nih Bagian otak ini Sangat dijaga Amigdala ini kecil Bentuknya gitu Tetapi efeknya luar biasa Terhadap Apa ya Kehidupan kita Ya Allah Amigdala nih Kecil-kecil tapi cabai rawit Ya gitu Coba selanjutnya lagi Cukup ya Oh sudah cukup ya Oh ada Penanganan Penanganan Nanti dulu deh Ini sekarang masuk ke pertanyaan Dari email dulu Boleh gak Oke Jadi bagi pemirsa Yang ingin bertanya via email Silahkan kirim saja pertanyaan Ke email kami Di drkuelcinta.co.id Format lengkapnya Nama usia 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 yang ditanyakan ya Serta tempat tinggalnya Baik Ini ada dua pertanyaan menarik Mohon tanggap aja Ibu Leni Ibu Leni Ini pertanyaan dari Siti Siti 28 tahun Dari Jakarta Bagaimana caranya Agar hidup kita Gak mudah dikendalikan Oleh omongan orang lain Apalagi kejadiannya Sudah berlalu lama Tapi perkataannya Yang tidak bisa saya terima Waktu itu masih Membekas gitu Di pikiran saya Dan kalau tidak Sengaja keingatmu Ke orangnya Atau dengar namanya aja Pasti bawa saya jadi Kesel Kesel lagi Seperti masih ada Rasa marah Yang besar dan Terpendam Efeknya Kadang juga bisa Merusak mood saya Tuh seharian Apakah saya perlu Terapi ke psikolog Atau peskiatat Cocok ya Pertanyaannya Dengan tema hari ini Jadi apa itu Bagaimana ini Udah lewat Tapi jadi merusak mood Seharian Keinget Namanya aja Atau Kebayang mukanya aja Langsung Langsung deh Kayak trigger Gitu loh Jadi bagaimana itu Ada kata-kata marah Marah besar Marah besar Seperti apa Jadi Bahaya nih Kalau misalkan Kita gak selesai Jadi ada unfinished business Masalah yang belum Terselesaikan Bagaimana caranya Damai memang Menerima bahwa Dia melakukan itu Ini karena masih menolak Dan saya gak terima Misalnya Saya gak terima Dikatakan seperti itu Nah ini masih Masih kuat Denial Oh ya belum acceptance Jadi itu harus diterima dulu Bahwa dia sudah Dia melakukan seperti itu Nah setelah kita bisa menerima Baru Nanti akan ada Lanjutannya Ya artinya Setelah kita menerima Itu Apa ya Ada semacam Merasa Oh ya syukur aja Bersyukur bahwa Alhamdulillah Gitu ya Ya mungkin karena Dia seperti itu Karena memang Dia seperti itu Misalnya Jadi maklum aja Dengan kondisi orang Nah kata-kata maklum Itu kan susah banget Kita bisa terima Nah ini PR banget Bu siapa Bu Siti Atau Mbak Siti Apakah perlu ke terapi Kepik psikolog Ya kalau memang Merasa marah besar Kemudian itu Bisa mengganggu mood Berhari-hari Bahaya ini Kalau dipupuk ya Jadi sepajarnya memang Kepik psikolog Apakah perlu ke psikiater Mungkin belum ya Karena Belum terlalu parah Jadi kalau pakai terapi Psikologi dengan Hipnoterapi misalnya Atau teknik CBT Ya bisa Mindfulness Mungkin juga bisa Hipnoterapi CBT Mindfulness Ya apapun itu ya Tergantung masalah Nanti bisa Dibantu Jadi pada intinya Disini ada Belum menerima Belum asetan Masih menolak 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 Begitu ya Belajaran ikhlas Itu sulit loh Sepanjang hidup Belajar terus Tapi bukan Berarti gak mungkin Ini prosesnya Setiap orang Berbeda-beda Jadi Terus ada pertanyaan Seperti ini juga Apakah mungkin Kita harus Memaafkan Nah itu Jadi Orang yang pernah Menyakiti kita Bagaimana itu Ya Kalau memaafkan Ya perlu sebenarnya Jadi ada Forgiveness ya Memaafkan Berarti Coba kalau misalnya Kita mikirin orang itu Terusnya mengganggu mood kita Itu kan mengganggu banget Jadi sebenarnya Masalah itu Yang bisa menyembuhkan Itu bukan waktu Tapi diri kita sendiri Oke Gitu ya Diri kita sendiri Keinginan tadi ya Jadi ketika Coba bayangkan Setiap hari kita Memikirkan perasaan itu Dijijali dengan Dengan perasaan-perasaan Tidak nyaman Apakah ini yang kita inginkan Tentu tindakan Gitu Baik Harus ada Forgiveness disitu Forgiveness gitu ya Allah aja Memaafkan Nambahnya yang Berbuat jahat Masalah kita manusia Enggak sih Aduh Gitu Oke coba deh Ibu kita jeda dua sebentar Nanti ada satu pertanyaan lagi Kalau Barangkali masih ada waktu Yang bisa dibahas Nanti di segmen terakhir Satu pertanyaan lagi ya Baiklah Pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi